Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya eh di sini ada motor pario FI ya ini pario FI kendalanya ini sama sekali enggak ada tenaga ditanjakan ini ngeden sekali drop ya tenaganya nah disini di kampas otomatis di belakang ini pas dilangsang atau stansioner ini motor enggak berputar sama sekali ya roda belakangnya seharusnya ini yang standar waktu stansioner ini harus berputar kita coba cek ya Nah ini dan juga suaranya udah menimbulkan suara berisik ya ini di bagian pendelnya udah kayak gini ini karena penbel udah aus jadi menimbulkan suara berisik berisik seperti ini Oke ini enggak berputar sama sekali ya untuk ronda belakang kita coba gas sedikit nah ini RPM udah naik gula digas udah digas nah ini sekitar 3000 RPM baru berputar ya untuk ronda belakang ini seharusnya waktu stansioner juga ini yang normal itu harus terputar nah ini udah kenceng jadi sebenarnya yang menyebabkan motor ini tidak bertenaga ini disemometic ya enggak termasuk enggak hanya motor pario ini ini disemometic kalau kondisi kampas udah dalam ini bisa berepek ditanjakan itu enggak enggak ada tenaga sama sekali atau drop dan ini bisa dilihat nah untuk penbel udah pada copot ya jadi lihat ini udah pada copot seperti ini kondisinya jadi ini kendala di motor ini ada tiga sebenarnya penbel yang udah aus kayak gini lalu ini otomatis udah dalam dan untuk sil keras bagian kiri ini udah udah bocor oke nah ini yang punya gimana papa batak gimana itu apes apes ya oke disini ada yang punya nya kebetulannya jadi ini akan kemungkinan besar akan diganti dan ini si kampas otomatis ini bakalan di bakalan buat kampas ya atau pantek jadi enggak bakalan beli dari toko ini akan saya bikin ulang karena kalau bikin ulang kelebihannya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi mangkok ya kalau mangkoknya udah agak dalam jadi kita bisa menyesuaikan ketebalannya dengan mangkoknya jadi itu lebih efektif dan lebih awet sebenarnya kalau dibandingkan kita beli dari toko karena kalau dari toko itu ukuran untuk si kampasnya itu udah dipatok ya jadi enggak bisa lebih jadi otomatis kita enggak bisa menyesuaikan untuk kedalaman di mangkok ganda ini oke kita bongkar dulu ya hai 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 oke untuk kamas otomatis kita coba kita cek nah udah ketahuan ya kondisinya ini pas pertama dibuka juga ini udah dalam melebihi dari dudukan kapas otomatis ini ya dalamnya nah ini udah sejajar malahan lebih dalam ya ini dijamin tenaga yakin drop kondisi otomatis sudah kayak gini jadi ini akan dibikin ulang ya akan dipantek dan akan dibikin racing jadi enggak kayak standar dari pabrik kayak gini kan kalau dari pabrik ini untuk diameter dan kelebarannya ini sedikit ya nanti akan saya bikin lebih panjang lagi dan lebih lebar lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini untuk kampas ganda ya ini udah beres udah bisa dipasang nah ini untuk kampas gandanya yang tadi ya ini udah dirapihin dengan menggunakan eh apa dengan menggunakan gerinda ya Nah ini pinggirannya udah dilapihin dan udah dipasang dengan pemangkok ganda ini ya Nah tinggal kita pasang aja lalu untuk eh ring penahan apa untuk versi PT perpuli ya Nah ini kan pernya masih standar jadi untuk biar tenaganya lebih bagus lagi lebih mantap ya kita ganja dengan menggunakan bekas per ya Nah ini bekas per dipotong jadi ini akan dipasang disini ya biar nanti ke pegasnya lebih keras lagi dan ke pen bel atau pi bel ini bakalan lebih lebih nyengkram lagi ya dan ketenaga juga bakal lebih enak Oke kita pasang aja hai 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 oke ini udah terpasangnya untuk bagian bloknya dan ini udah di eh cek barusan ya kita coba cek sekali lagi untuk dipideokan nah ini untuk kondisi roda belakang ya stansioner atau langsam yang normal itu harus seperti ini ya jangan kayak gini nih ini kan nggak berputar sama sekali dan untuk eh digas sedikit juga sekitar 3000 RPM ini belum berputar ya kalau seperti ini nih ini baru normal ya oke ini akan dicek dulu sama yang punya ya nanti kita tanyakan perbedaannya diperbaiki dan setelah diperbaiki ya oke kita suruh yang punya untuk eh mencobanya dulu jadi nanti kita akan tanya-tanya ke yang punya ya oke tak silahkan tak dicoba dulu tak nah ini ini yang punyanya ah batak coba dulu ah eh ketanjakan ah ini akan dicoba sama batak abadak karena tanjakan ah nah ini yang punya udah datang gimana sekarang abadak perbedaan eh tadi sama sekarang bagus tenaganya oke gimana sekarang udah loncat loncat jengat-jengat oke katanya ini udah normal udah joss ya untuk tenaganya Oke jangan lupa like share komentar subscribe mantap 省就會 dit earn ya